Sementara itu, Wakil Ketua MPR dari Demokrat, Edi Baskoro Yudhoyono, mendorong gagasan Wakil Presiden Gibran Draka Bumingiraka yang ingin memasukkan coding atau bahasa pemograman komputer sebagai mata pelajaran di sekolah tingkat dasar dan juga menengah. Ibas menyinggung hal ini saat berpidato kepada mahasiswa dalam kegiatan program kampus Merdeka di Kompleks Parlemen. Ibas menilai pembelajaran coding baik untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara lain dalam bidang teknologi digital. Menurutnya semua pihak harus berkomitmen untuk memajukan pendidikan mulai dari perbaikan sistem, peningkatkan infrastruktur sehingga pendidikan maju tidak hanya terasa di kota-kota saja, melainkan juga di desa-desa. Kami sebagai wakil rakyat juga terus senantiasa mengawasi program kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan seringkali turun ke daerah pemilihan, konstituen untuk menyerah aspirasi. Ini semuanya sebagai landasan fondasi bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar, sumber daya mineralnya, sumber daya alamnya, tapi juga sumber daya manusianya pun harus kita perpokok. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.